dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan masmur saat ini, pemasmur mengajak kita untuk mempertimbangkan bahwa ada proses pengujian, penyerahan dan pengakuan ketidaksempurnaan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana pembacaan masmur kita tadi masmur 26, ada beberapa kata disitu ujilah, selidikilah, cobalah. Ini ungkapan pemasmur kepada Tuhan. Mengajak untukku menguji. Dalam dunia yang seringkali menuntut penampilan yang baik dan sempurna, kita diajak untuk memahami bahwa relasi kita dengan Tuhan bukan hanya tentang menunjukkan sisi terbaik kita, tetapi juga tentang ketulusan hati dan kerendahan untukku mengakui kelemahan kita. Tanda mengakui kelemahan yang diungkapkan oleh pemasmur, ujilah, cobalah, selidikilah, batin. Karena itu, mari kita buka hati kita untuk memahami lebih dalam bagaimana pemasmur melalui kesaksian dan pengalamannya mengajarkan kita bahwa meski kita tidak terlalu berada di tempat yang baik, kita tetap bisa datang kepada Tuhan dengan kejujuran dan iman. Dalam pembacaan kita di kitab Ayub, juga bagaimana seorang Ayub yang saleh diuji oleh Tuhan. Lalu dia digoda oleh istrinya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah alamu dan matilah. Lalu Ayub menjawab, apa jawaban Ayub? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Tema kita pada saat ini bukan hanya yang baik saja. Dalam masmur 26 ada beberapa karakter yang perlu ditiru dari pemasmur yang hidup dalam kebenaran Tuhan. yaitu hidup tulus dan percaya kepada Tuhan. Hidup yang murni atau siap diuji dan diselediki. Hidup yang benar mencintai baik Allah yang selalu rindu dan ingin bersekutu dengan Tuhan. Dari keteladanan karakter tersebut menunjukkan bahwa integritas orang Kristen tidak dibangun atas keberhasilan dan kemampuan manusia. Melainkan semata-mata oleh karya Allah dalam iman. Kita menghidupi iman dengan komitmen kepada kebenaran dan kekudusan Allah dalam situasi apapun. karena itu kita tidak mengharapkan baiknya saja yang terjadi dalam diri kita. Sebab dengan itu motivasi kita mengikut Allah hanya mengenai imbalan saja. segala hal yang buruk yang kita alami sedapat mungkin dipahami sebagai sesuatu yang wajar kita alami sebagai manusia yang rapuh. Tetapi pada saat yang sama kita meyakini bahwa disana Allah terus memelihara kita. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan juga dalam Masmur 26 Daud memohon dengan tulus kepada Allah agar ia diberi keadilan oleh Allah demikian dalam sikap Ayub menghadapi cobaan ia tidak ragu Daud maupun Ayub sangat percaya dan tidak ragu menetapkan pilihan yang tepat untuk selalu berlindung pada Allah dengan keyakinan teguh bahwa Allah menjadi sumber pengharapan dan keselamatan walaupun Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa. Dalam hidup sebagai warga gereja ketulusan kita membawa pergumulan kita hanya pada Allah adalah pilihan yang tepat karena hanya Allah yang menjadi sumber hidup dan keselamatan kita. Sebagaimana pemasmur menunjukkan ketulusan hati mengarahkan pandangannya berfokus pada kuasa dan kemuliaan Allah. Artinya dengan sepenuh hati dan segenap jiwa seperti pemasmur kita menjalani hidup di dalam kebenarannya dan tetap setia memuji dan memuliakan namanya. Karena itu kita perlu menjaga diri dengan cara tidak suka bersama dengan penipu tidak bergaul dengan orang yang munafik bahkan membenci perkumpulan orang-orang yang berbuat jahat. Hari ini merupakan perayaan perjamuan kudus sedunia. Perjamuan kudus merupakan kesatuan umat dengan Kristus. Kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan firman Allah menyinari hati kita agar kita bertobat. Persekutuan dengannya diwujudkan melalui tanda dan materai merupakan tujuan lain dari kehidupan yang diselamatkan oleh kasih karunia. Kita dikuduskan dibenarkan dan disucikan untuk sama seperti daud yang bermaksmur baiklah sekarang seluruh hidup kita seluruhnya tertuju pada Tuhan kasih setianya pada kebenaran yang sempurna yang berasal dari Allah. Sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk setia mesti dalam keadaan sulit meski apapun kesulitan kehidupan yang kita alami kehidupan kita tidak hanya diukur dari apa yang kita lakukan tetapi juga bagaimana kita merespon saat menghadapi kesulitan kalau ketika kita baik-baik saja maka aman perjalanan kehidupan kita tak itu apa di tangan tetapi bagaimana kita menghadapi kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita hindari kita kita tidak boleh kehilangan iman ketika hasil dan usaha kita tidak nampak ketika kita merasa bahwa Tuhan kok tidak mendengar-mendengar doa saya kenapa saya sudah melakukan yang baik tapi toh kenapa kehidupan saya seperti itu mari bapak ibu saudara kita belajar dari kehidupan ayub dan juga pemasmur dalam bacaan kita Daud dia siap untuk diuji dia menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan karena itu kita hendaknya merespon setiap apa yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai suatu ujian penyelidikan apakah kita mampu untuk menghadapi semuanya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi semuanya itu roh kudus akan selalu menuntun memampukan kita dalam menjalani kehidupan apapun kesulitan yang menghadang di depan kita karena kita mengimani sebagai pemasmur bahwa bukan hanya yang baik saja yang kita mau terima dari itu tetapi setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan terjadi itulah otoritas Tuhan dan kita harus mampu merespon itu dengan iman yang tetap teguh kepada Tuhan percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan Amin